Pemirsa akhirnya Kejaksaan Negeri Jambi melimpahkan berkas kasus koape ke pengadilan yang merupakan tersangka kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen. Setelah rentang waktu yang cukup panjang, akhirnya pada kamis sore 12 September dan pelimpahan berkas kasus Afandi Susilo alias koape dari Yaksa Penuntut Umum Kejari Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Berkas yang dilimpah antaranya hasil penyelidikan Jambi dan hasil penyusunan dakwaan termasuk terkait barang bukti. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi membenarkan adanya limpahan tersebut. Adapun koape telah dicerat dua pasal KUHP tentang pemalsuan dan penggelapan. Kasus terjadi saat kekasih artis dengar kendi ini berbisnis kapal dengan orang di Banjarma. Kasus ini mulanya ditangani oleh Direkturat Asersi Kriminal Umum Polda Jambi. Dengan alasan masa penahanan habis, koape dibebaskan polisi dari rutan Polda Jambi dan akhirnya ditahan oleh jaksa dilapas Jambi. Setelah pihak O Jambi melimpahkan berkas hasil penanganan ke Kejari Jam.